Pemirsa ujian nasional berbasis komputer tingkat SMK atau UNBK hari ini mulai digelar serentak. Di SMK Negeri 29 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, terdapat 275 siswa mengikuti UNBK dan dibagi menjadi 2 sesi. Dengan tertib dan teratur, satu persatu siswa dan siswi SMK Negeri 29 Kebayoran Baru masuk ke dalam ruangan ujian. Hari ini merupakan hari pertama UNBK dengan jadwal mata pelajaran yang diujikan adalah bahasa Indonesia. Karena keterbatasan perangkat komputer, UNBK di SMK Negeri 29 dibagi menjadi 2 sesi. Selain itu ada juga siswa SMK Negeri 6 yang menumpang ujian di SMK Negeri 29 karena sekolah mereka dalam proses pemugaran. UNBK akan berlangsung 4 hari dimulai hari ini hingga hari Kamis mendatang. Terima kasih telah menonton!